Intro Assalamualaikum semua parasit Reddington Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini Syarat kalian-kalian semua yang nonton video ini insyaallah masih semangat, sehat dan baik-baik saja Karena malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 3 Episode 19 yang dimana episode malam ini adalah episode pertama kalinya Tidak ada Blacklist yang Reddington berikan kepada FBI Karena kita akan berfokus dengan Reddington yang menghadapi situasi Dimana dia harus menerima kenyataan bahwa Agent Keen telah meninggal dunia Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan anda like video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya Dimana di episode sebelumnya, Agent Keen berhasil melahirkan putrinya Agnes dengan selamat Namun di saat itu juga, terjadi masalah yang akhirnya Agent Keen terpaksa dibawa ke rumah sakit Tapi malah dicegat Solomon dan pasukannya Yang pada akhirnya, membuat Agent Keen tewas dan Reddington terlihat sangat sedih atas hal itu Dan tentu saja, Donald dan kawan-kawan juga merasakan hal yang sama atas kepergian Agent Keen itu Tidak lepas, Tom juga sangat terpukul karena dia merasa harus membesarkan anaknya seorang diri tanpa kehadiran Agent Keen Dan scene akhir di episode sebelumnya, Reddington menggendong Agnes putri Agent Keen itu yang membuatnya mendapatkan kebahagiaan kecil setelah kematian dari Agent Keen Namun bagaimanakah Reddington akan menghadapinya? Kita akan mengetahuinya di video kali ini Dan saya minta, tetap perhatikan videonya Dan fokus Dengarkan Suara Saya Cerita dimulai di mana seorang wanita tua membangunkan Reddington yang sedang tertidur itu Dan saat Reddington ingin pergi, wanita tua itu memberikan topi dan senjata Reddington yang telah tertinggal Tapi Reddington hanya mengambil topinya saja karena menurutnya Dia tak membutuhkan senjatanya lagi setelah kematian Agent Keen Dan saat Reddington keluar dari tempat itu Reddington hampir saja ditabrak sebuah mobil yang ternyata adalah taksi pribadi Reddington yang mengetahui itu pun menaiki taksi pribadi itu Dan meminta supir mengantarkannya ke New Jersey di daerah Cape May Yang jaraknya 200 km dari tempat ini Dimana awalnya supir itu menolak karena jaraknya terlalu jauh Namun saat Reddington memberikan uang yang cukup banyak Supir itu pun akhirnya bersedia mengantarkan Reddington ke Cape May Yang ada di New Jersey itu Dan saat dalam perjalanannya menuju Cape May itu Reddington membayangkan kejadian saat Agent Keen meninggal Dan ternyata setelah Reddington menggendong Agnes Tom meminta Reddington pergi dan menjauh dari Tom maupun putrinya Karena Tom berpikiran Reddington akan membahayakan nyawa putrinya lagi Karena Tom beranggapan Reddington lah yang membuat Agent Keen tewas dan Tom tak ingin Putrinya mengalami nasib yang sama dengan ibunya Jika Reddington ada di dalam hidup putrinya Dan saat Reddington telah sampai di Cape May Reddington memberikan pesan suara kepada pengacaranya Yaitu Marvin Gerard dengan berkata Bahwa Reddington akan mengambil cuti panjang entah sampai kapan Dan Reddington meminta Marvin Untuk menunda semua transaksi bisnisnya Dan membayarkan semua hutang-hutang Reddington Dan jika Marvin butuh dana tambahan untuk menutupi kekurangan apapun Reddington memerintahkan melakukan pengiriman dari Barbados Yang tentu saja kita bisa menyimpulkan Itu adalah salah satu bisnis ilegal milik Reddington Dan jika butuh tanda tangan Reddington meminta Marvin untuk mendatangi Dembe Karena Dembe punya surat kuasa dari Reddington Dan setelah itu Reddington yang tak memiliki kendaraan Akhirnya membeli taksi pribadi itu yang tentu saya sang supir tak bisa menolaknya Karena Reddington menawarkan uang yang sangat-sangat banyak yang jumlahnya Melewati harga mobil itu sendiri Terima kasih Dan saat Reddington di suatu restoran untuk makan Reddington memperhatikan seorang wanita Yang dimana wanita itu terlihat paranoid setelah melihat seorang pria Yang tidak tahu siapa Yang akhirnya membuat wanita itu pergi Karena melihat pria itu memasuk ke restoran dan Reddington Dia paham apa yang dilihatnya itu Bahwa ternyata pria ini mencari wanita yang telah pergi itu Namun di sini Reddington tidak mau ikut campur Tentang apa yang dilihatnya itu Dan setelah dari restoran ini Reddington pergi ke hotel atau penginapan dekat pantai Yang pernah dia kunjungi dahulu kala Yang dia kenal pemiliknya Tapi ternyata hotel atau penginapannya sudah tidak terurus lagi Karena pemiliknya saya bisa konfirmasikan ternyata Sudah meninggal dunia Namun di sini Reddington tidak langsung pergi begitu saja Dimana dia mengambil kursi dan coba duduk di pinggir pantai Untuk menikmati pemandangan pantai di sana Dan tak lama setelah dia duduk Reddington mencoba melihat ke sebelah kirinya Yang ternyata ada seorang pria tua gelandangan Sedang mencari sesuatu di dalam timbunan pasir Yang mungkin berharga baginya Sementara saat Reddington melihat ke arah kanannya Dia melihat wanita yang tadi dia lihat di restoran itu Awalnya Reddington tidak terlalu memperdulikannya Namun lama kelamaan Reddington memperhatikan wanita itu Melepaskan kalung yang dimana setelah itu Wanita itu berjalan ke arah laut Dan Reddington akhirnya paham bahwa wanita itu Ingin bunuh diri Ya akhirnya membuat Reddington mencoba untuk menyelamatkannya Dan terlihat Reddington berhasil membawa wanita itu Pergi ke pinggir pantai Yang untungnya wanita itu baik-baik saja Dan di sini Reddington memikirkan Apa yang harus dilakukannya kepada wanita itu Dan tanpa berpikir panjang Ternyata Reddington membawa wanita itu ke dalam hotel Yang tidak beroperasi itu Dan di sini Reddington mencoba menghangatkan tubuh wanita itu Yang dilihatnya kedinginan Dengan menyalakan perapian Lalu memeluknya dan berkata kepada wanita itu Bahwa wanita itu akan baik-baik saja Sampai akhirnya mereka berdua pun tertidur Dan setelah beberapa jam Reddington terbangun dan melihat wanita yang bersamanya Sudah tidak ada di sampingnya Yang akhirnya Reddington pun mencarinya dan menemukannya Di kamar atas sedang melihat keluar jendela Dan berkata kepada Reddington Bahwa ada seseorang di luar Dan dia datang Untuk membunuhnya Namun saat Reddington memeriksanya dengan hati-hati Sambil membawa kapak Inilah yang terjadi Yang dimana ternyata Itu hanyalah payung tua yang terjatuh dari atas Tapi tak lama setelah Reddington masuk membawa payung yang rusak Akibat dikapak oleh Reddington itu Kita diperlihatkan seorang pria Yang tadi kita lihat di restoran mencari wanita yang bersama Reddington itu Namun siapakah pria indan wanita yang ada bersama Reddington Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya Kemudian kita melihat Reddington makan malam bersama wanita itu Tapi hanya Reddington yang makan Tidak dengan wanita itu Dimana wanita itu Hanya menemaninya saja Dan disini Reddington mengajukan pertanyaan kepada wanita ini Tentang siapa dirinya Tetapi wanita itu Tidak mau memberitahu Reddington Apapun tentang siapa dirinya Dan sebaliknya Wanita ini malah bertanya kepada Reddington Apa yang sudah membawa Reddington ke tempat ini Dimana Reddington menjawabnya dengan menceritakan sebuah cerita Bahwa ada seorang wanita dan anaknya Keduanya telah dikutuk Reddington hanya bisa menyelamatkan satu dari mereka Dan Reddington memilih anak dari wanita itu Karena Reddington berpikir Jika dia bisa mengasuh dan mengajari anak itu Dia akan aman dan bahagia Tetapi yang Reddington bawa Hanyalah kesengsaraan dan akhirnya kematian Begitulah cerita yang Reddington sampaikan Dan dalam cerita itu Saya bisa mengambil kesimpulan Bahwa anak dan wanita dalam ceritanya tadi Adalah Agent Keen dan ibu kandungnya Dimana Reddington pernah mendapatkan pilihan sulit Antara menyelamatkan Agent Keen Atau ibunya Katrina Rostova Tapi Reddington akhirnya memilih Untuk menyelamatkan Agent Keen Namun yang pada akhirnya Reddington hanya membawa kematian Kepada Agent Keen Dan tak lama setelah ini Sebuah kaca jendela terdengar pecah Yang dimana Reddington yang mengetahui itu Mencoba mengeceknya Sampai dia Tiba di kamar mandi Dimana setelah dia Sampai di kamar mandi itu Inilah yang terjadi Pria yang mengikuti Wanita misterius itu Mencoba menyerang Reddington Tapi yang pada akhirnya Wanita itu membantu Reddington Dan akhirnya Membunuh pria Yang mengikutinya itu Dan setelah pria itu tewas Reddington mengambil ponsel milik pria itu Dan membersihkan TKP-nya Dan setelah ini Reddington mendatangi wanita itu Yang terdengar sedang memainkan piano Dimana disini Terjadi lagi percakapan Dimana wanita ini Bertanya kepada Reddington Apakah Reddington Pernah mengampuni orang yang Pantas untuk mati Dimana dia menjawab Dengan berkata Bahwa ada seorang wanita Yang Reddington sayangi Dimana wanita itu Adalah hidupnya Hatinya Tapi dia telah meninggal Dan wanita itu Meninggalkan seorang gadis kecil Yang bisa kita simpulkan Bahwa itu adalah Agnes Putri Agent Keen Bagian berharga dari Agent Keen Dan Reddington menyampaikan Dia akan memberikan apapun Untuk menjadi bagian Dari hidup Agnes Tapi seorang pria Yang maksudnya top Menegaskan bahwa dia Tak boleh menemuinya Memeluknya Dan melihatnya tumbuh Dan dia tahu pada saat itu Reddington tak akan Menjadi bagian manapun Dalam hidup Agnes Karena pria yang meminta Reddington menjauh Adalah ayah Agnes itu sendiri Dan jika Reddington Menyakiti ayahnya Maka secara tidak langsung Reddington akan Menyakiti Agnes juga Karena ibunya Sudah tiada Dan sekarang Di dunia ini Agnes hanya Mempunyai ayahnya Dan itulah Jawaban Reddington Atas pertanyaan wanita ini Yang bertanya Apakah Reddington Pernah mengampuni Orang yang pantas Untuk mati Dan tak lama setelah Percakapan mereka ini Terdengar ponsel pria yang Tewas tadi berdering Dimana saat wanita itu Mengangkatnya Terdengar anggota pria tadi Sedang mencarinya Dimana setelah mendengar itu Mereka menyimpulkan Bahwa anggota yang Tewas tadi Akan segera datang Akhirnya Reddington pun mengambil Mayat pria yang tewas tadi Dan memasukkannya Ke mobil yang ada Di dalam garasi Dan Reddington Berencana Untuk pergi Tapi wanita ini Menolak untuk Ikut dengan Reddington Karena dia Akan tinggal Dan akan melawan Musuh yang sedang Mencarinya itu Dan disini Reddington yang tahu Niat wanita ini Sebenarnya tinggal Hanya untuk bunuh diri Dengan melawan musuh Yang akan datang itu Reddington mencoba Menasihati wanita ini Dengan menceritakan Sebuah cerita Yang intinya bunuh diri itu Adalah perbuatan yang Sangat egois Sampai akhirnya Wanita itu menangis Dan akhirnya Menceritakan kepada Reddington Bahwa dia juga Mempunyai seorang anak Yang telah dirawat Oleh orang lain Tapi wanita ini Mengetahui selama dirinya Masih hidup Nyawa anaknya Akan Dalam Bahaya Dan Reddington yang mendengar itu Akhirnya memutuskan Untuk tinggal juga Dan membantu Wanita ini Melawan musuh yang Akan datang itu Dimana sebelum Kedatangan musuhnya itu Mereka terlihat Menyiapkan jebakan Untuk bertahan hidup Dan setelah Reddington Melihat mobil musuhnya datang Reddington berkata Kepada wanita ini Bahwa dia belum tahu Siapa nama wanita ini Namun inilah Jawaban wanita ini Atas pertanyaan Reddington itu Yang dimana Dari jawaban wanita ini Kita bisa menyimpulkan Bahwa wanita ini Seperti Mengenal Reddington Dan akhirnya Dengan kerjasama mereka Dan jebakan Yang mereka sudah siapkan Mereka berhasil Membunuh Para musuhnya itu Dan terlihat Wanita ini juga Sangat ahli Dalam membunuh Yang mungkin Kita bisa asumsikan Bahwa latar belakang Wanita ini Mungkin Adalah seorang Pembunuh Dan untuk Reddington Dia juga terlihat berhasil Membunuh musuhnya Hingga pada akhirnya Tinggal satu musuh Yang dimana Musuhnya itu Mencoba memancing Reddington Dan Reddington Terpancing dengan suara Yang dibuat Oleh musuhnya itu Dan kemudian Inilah Yang terjadi Wanita ini Berhasil Membunuh pria Yang ada Di belakang Reddington Itu Dan saat Pagi tiba Reddington Mencoba Mengecek Mobil yang Di garasi itu Tapi dia Cukup terkejut Karena tak menemukan Mayat yang Dia letakkan Semalam Dan saat Memasuki hotelnya Terlihat juga Sangat-sangat Bersih Seperti tak pernah Terjadi insiden Dan bahkan Tidak ditemukan Mayat Satupun Namun saat Reddington Melihat Keluar jendela Terlihat Wanita misterius itu Berjalan ke arah laut Yang dimana Reddington menyimpulkan Bahwa wanita itu Ingin bunuh diri lagi Dan saat Reddington mencoba Mendatanginya Ternyata wanita itu Telah Menghilang Dan Reddington Cukup bingung Dibuatnya Yang akhirnya Bertanya kepada Pria tua ini Apakah dia melihat Ada wanita Berjalan ke arah laut Yang dimana Pria ini menjawab Bahwa dia Tidak melihat Ada wanita Sama sekali Dan ia mengejutkan Pria ini berkata Bahwa selama Dua minggu Dia di pantai ini Satu-satunya Makhluk hidup Yang dia lihat Adalah Reddington Dan disini Pasti kalian Cukup bingung Dibuatnya Atas apa yang telah Kalian lihat Sampai saat ini Dan apa Sebenarnya Yang terjadi Dan itu Adalah hal yang Wajar ketika Kalian tidak Mengetahui sama sekali Tapi untungnya Disini saya akan Menjelaskan Apa sebenarnya Yang terjadi Berdasarkan Pemahaman Saya pribadi Dimana di episode Kali ini Akibat rasa Bersalah Reddington Atas kematian Agent Keen itu Reddington Mencoba healing Ketempat yang Pernah dia Kunjungi Dahulu Kalah Namun disini Dia malah mengalami Halusinasi Yang mungkin Kita bisa simpulkan Bahwa kejadian Dia dan Wanita Misterius itu Pernah Dia alami Namun Siapakah Wanita Misterius itu Wanita itu Adalah Katarina Rostovah Ibu Kandung Agent Keen Dan episode Yang kontradiktif Ini mungkin Dibuat Untuk mengungkap Bagaimana Katarina Rostovah Meninggal Tapi saya ingatkan Ini Hanyalah Kepingan Bagian Kecil tentang Katarina Rostovah Karena kedepannya Kita akan Diperlihatkan Satu Persatu Kepingan itu Hingga Akhirnya Kepingan itu Lengkap Dan membuat Kita akhirnya Mengerti Tentang Siapa Katarina Siapa Reddington Dan apa Sesungguhnya Motif Atau Tujuan Reddington Ini Menyerahkan Diri Kepada FBI Kembali Kecerita Pria tua Gelendangan itu Akhirnya Menemukan Sesuatu Yang terlihat Seperti kalung Milik Katarina Yang dia lepas Saat di scene Awal-awal Tadi Ketika Katarina Ingin Bunuh Tiri Dan Reddington Yang melihat itu Memberikan Uangnya cukup Banyak Kepada Pria tua Itu Hingga Akhirnya Pria tua Itu Bersedia Memberikan Kalungnya Kepada Reddington Dan Saat Reddington Membersihkan Kalungnya Dengan Ombak Di Tepi Pantai Terlihat Ada tulisan Di kalung Itu Yang kata-katanya Adalah Seperti Ini Yaitu Untuk Katarina Dari Ayahnya Dan Disini Reddington Kembali Berhalusinasi Dimana Katarina Menyampaikan Bahwa Pilihan Reddington Dahulu Kala Sudahlah Tepat Dimana Reddington Memilih Untuk Menyelamatkan Masha Atau Agent Keen Daripada Katarina Dan Untuk Itu Katarina Berterima Kasih Kepada Reddington Karena Katarina Menganggap Reddington Sudah Menyelamatkannya Juga Tapi Melalui Agent Keen Dan Setelah Halusinasinya Berakhir Reddington Beranjak Pergi Dan Berkata Kepada Pria Tua Itu Seperti Ini Dimana Reddington Berkata Bahwa Dia Ingin Pergi Karena Ada Seseorang Yang Harus Dia Temui Namun Siapakah Seseorang Itu Seseorang Itu Adalah Orang Yang Telah Memberikan Kalung Ini Kepada Putrinya Yaps Itu Adalah Ayah Dari Katarina Atau Kakek Dari Agent Keen Memang Masih Hidup Sampai Saat Ini Namun Bagaimanakah Sosoknya Kita Akan Melihatnya Di Episode Selanjutnya Karena Ini Adalah Scene Penutup Untuk Episode Kali Ini Yang Untuk Pertama Kalinya Tidak Ada Blacklist Yang Diberikan Oleh Reddington Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Mendengarkan Saya Hingga Akhir Video Seperti Biasa Silahkan Like Video Ini Dan Subscribe Bagi Kalian Yang Belum Sebagai Dukungan Kalian Terhadap Saya Dan Jika Sudah Saya Selaku Pembawa Cerita Pamit Untuk Menduk Diri Dan Insyaallah Kita Akan Bertemu Lagi Di Cerita Selanjutnya Selamat Set Tradington Selamat Dari Terima Terima kasih.